Institut Agama Kristen Negeri Tarutung menggelar sidang senat wisuda program strata 1 Magister dan Doktor pada Rabu 10 Maret pagi di ruang auditorium IAKN Tarutung, Kabupaten Tapanoli Utara. Dalam sidang senat wisuda tersebut, turut hadir tamu kehormatan dan tamu undangan diantaranya Ketua Pembina Brigade 01, Amin Ketua Dewan Penasehat Brigade 01, Kiai Haji Abdul Faris, Ketua Dewan Pakar Brigade 01, Monangsi Mangunsong, Ketua Umum Brigade 01, Amin Tubagus Baharudin, Purnomo, Agung Purnomo dari Sekretariat Negara, dan tamu undangan lainnya. Dalam sidang senat wisuda tersebut, IAKN Tarutung mewisuda sebanyak 287 wisudawan wisudawati Yang terdiri dari program strata 1 Fakultas Ilmu Teologi Prodi Teologi sebanyak 26 wisudawan wisudawati Prodi Pastoral Konseling sebanyak 21 orang wisudawan wisudawati Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Prodi Agama Kristen sebanyak 209 wisudawan wisudawati Prodi Pendidikan Musik Gereja sebanyak 20 orang wisudawan wisudawati Sedangkan program Pasca Sarjana Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen sebanyak 8 orang wisudawan wisudawati Dan Prodi Doktor Teologi sebanyak 3 orang wisudawan wisudawati Dalam orasi ilmiahnya, Rektor IAKN Tarutung Prof. Lincesi Hombing menyebut bahwa Sumatera Utara Merupakan miniatur keberagaman baik suku budaya dan agama Keberagaman ini dapat ditinjau dari sektor pendidikan Yang tidak bisa lepas dari kehadiran IAKN sebagai lembaga pendidikan Keberagaman yang ada di Sumatera Utara Mencakupi beragam suku yang terdiri atas suku Batak Melayu, Nias, Jawa, Tionghoa, Minang, Aceh, Sunda, Punjab, Tamil, dan lain sebagainya Kebineka Tunggal IKAAN ini juga di Sumatera Utara Sebagai implementasi bahwa provinsi ini menjadi tempat keberagaman suku, budaya, agama, dan akses pendidikan Di atas segala keberagaman terserup ditinjau dari sudut pendidikan Karena Institut Agama Kristen Negeri Tarutung adalah institusi pendidikan Di mana disinilah tempatnya keberagaman akses pendidikan Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena pertama disinilah tempatnya Bapak Ibu sekalian Kita memiliki dua orang PNS yang berasal dari Muslim Bapak dan Ibu sekalian Transformasi IAKN menjadi UKN Tarutung Agar dapat membuka lebih banyak program studi yang bercirikan moderasi beragama Akan membuka pusat studi moderasi beragama di IAKN Tarutung Jadi bukan cuma ada di UINSU Tetapi IAKN Tarutung yang akan menjadi UKN ini Merupakan pusat studi moderasi beragama Sebagai pelopor moderasi beragama di Indonesia Terutama di Sumatera Utara Adalah IAKN Tarutung Di tahun 2021 ini Jadilah Universitas Kristen Negeri Tarutung Sementara Menteri Agama yang diwakili oleh Dirjen Bimas Kristen Prof. Thomas Venturi Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Lineritas Transformasi Kelembagaan dan Keilmuan Yang disampaikan secara virtual Menjelaskan soal transformasi IAKN menjadi UKN Menteri Keagamaan melalui Dirjen Bimas Kristen Berharap agar transformasi tersebut dapat terwujud Dari Tapanuli Utara, Tim Toba TV melaporkan Berharap agar transformasi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.